Ini dari Robby, dari Bumiayu di Brebes, usia 23 tahun, izin bertanya, Kang Hakim dan Bang Hak. Saya ingin bertanya tentang kiat-kiat untuk menjadi seorang pengusaha, apa saja Bang? Saya ingin sekali menjadi pengusaha, supaya bisa berkontribusi ke negara, bangsa, dan agama. Saya sendiri mulai dengan apa yang saya bisa, dengan perjualan keliling, dari situ Alhamdulillah, bahwasan saya mulai berkembang, mulai dari belajar tentang menjadi investor di pasar modal dan membaca laporan keuangan. Akan tetapi kadang-kadang di saat jualan saya lagi turun, terkadang saya ingin berhenti dan ingin bekerja kembali seperti dulu. Jadi bekerja maksudnya. Lalu apa ya Bang solusinya supaya saya tetap berpegang teguh kepada prinsip saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semoga Allah SWT memudahkan beliau, Mas Robi, dan memberikan peluang-peluang di dalam menciptakan kehidupan yang berkualitas. Yang pertama harus saya sampaikan begini Kang Hakim, bahwa segala sesuatu itu perlu pengetahuan, perlu ilmu. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia ya tentunya harus dengan ilmu. Akhirat juga perlu ilmu gitu, maka ilmu itu penting. Jadi pengetahuan di dalam bagaimana kita bisa menjadi pengusaha itu pembelajarannya tidak ditemukan di bangku sekolah. Tidak ditemukan di bangku kuliah gitu. Karena nyatanya banyak orang-orang yang tidak kuliah jadi pengusaha besar gitu ya. Bahkan pengusaha-pengusaha tingkat dunia, kita tahu sejarahnya mereka drop out gitu. Dia memutuskan keluar dari bangku kuliahnya dan menjadi pengusaha hebat. Berarti tidak ditemukan di situ. Nah pengetahuannya adalah berdasarkan dengan pengalaman. Nah saya menyarankan justru ada empat tahap paling tidak ketika kita hendak menjadi investor atau menjadi pengusaha. Yang pertama belajarlah menjadi karyawan dulu. Jadi karyawan itu bukan bekerja, bukan. Di situ belajar. Anak saya mengeluh kemarin malam. Abis saya kerja di situ gajinya segini, cuma abis buat bensin aja. Saya bilang begini. Nah bekerja itu bukan urusan gaji. Bekerja itu urusan bahwa di sana ananda belajar. Belajar. Masih untung belajar dibayar. Coba dulu kuliah belajar. Kita yang bayar. Kita yang bayar. Hari ini ananda belajar tapi dibayar. Sudah beruntung saya bilang. Maka belajar di situ. Sampai kapan batasnya? Sampai kau mampu. Jadi menjadi employee, menjadi pekerja, sasarannya adalah kita belajar. Banyak contoh kasus ketika orang-orang yang bekerja menjadi pelayan baso, suatu saat ketika sudah 10 tahun jadi pelayan baso, tiba-tiba dia bikin warung baso sendiri. Kenapa? Ya karena potensinya yang menjadi pesaing adalah orang-orang yang di tingkat dalam kita. Dia sudah tahu bagaimana bikin basonya, tahu bagaimana resepnya, tahu bagaimana bumbunya, dan lain sebagainya. Maka 10 tahun dia bekerja di situ sudah waktu yang tepat untuk bikin usaha baso. Jadi tidak masalah. Kita bekerja itu tidak masalah. Yang penting di dalam bekerja kita, di situ kita tujuannya adalah belajar. Saya katakan kepada anak saya. Seandainya anak-anak tidak punya target untuk bagaimana mengembangkan dari employee menjadi self-employee. Nah self-employee itu bekerja untuk dirinya sendiri. Maka nanti menjadi pekerja terus. Ada target. Kapan nih waktunya saya bisa paham dan saya bisa bikin sendiri. Namanya self-employee. Self-employee saya mempraktekkan sendiri apa yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin. Maka bertumbuhlah, belajarlah, sampai begitu kita mampu, yuk jadilah self-employee. Self-employee itu berarti kita punya usaha sendiri. Kita yang buka, kita yang jaga, kita yang jualan, kita yang nutup. Ya sendirian aja lah gitu. It's okay. Nah beliau ini masih self-employee. Mas Robin masih self-employee. Jangan berhenti untuk belajar lagi. Sampai pada gilirannya self-employee ini masih bersandar kepada kemampuan kita. Nanti coba kita punya kemampuan untuk mendelegasi. Delegasi itu kita mencoba untuk mencari teman, mencari kerabat, mencari kawan. Untuk bisa menjadi mitra kita. Kerja tim. Kerja tim gitu. Nggak bisa sendirian. Karena pengusaha itu akan menggerakkan orang banyak. Nggak sendirian. Begitu kita bisa menggerakkan orang banyak, berlatihlah dari hal yang paling kecil. Diri, teman, kamu yang jualannya, saya yang produksi misalnya gitu ya. Itu sudah jadi tim. Kemudian meeting lagi. Nggak apa-apa meetingnya cuma dua orang. It's okay. Lakukan itu gitu. Jeff Bezos juga mulanya digerasi. Digerasi rumahnya gitu. It's okay. Nggak masalah. Come on. Jadi pengusaha itu dari hal yang paling mudah, paling bisa kita kerjakan. Nah kalau sudah begitu, nanti berkembang. Yang banyak yang minta sekarang gimana nih bang? Ya tambah marketingnya. Produksinya makin berkurang bang. Makin tambah kebutuhannya. Ya tambah orang-orang perusahaan. Makin bertumbuh. Menjadi sistem yang dibentuk. Namanya business owner. Nah ini katanya kalau jualannya lagi turun, pengen balik lagi jadi karyawan gimana? Ya nggak apa-apa. Balik lagi jadi karyawan nggak apa-apa. Tapi tujuannya adalah belajar. Bukan sekedar bekerja. Bukan sekedar bekerja. Kembali saya kurang lagi ilmunya bang. Belajar lagi? Boleh. Belajar lagi? Boleh. Ternyata bang, usaha yang saya lakukan basonya nggak laku nih bang. Saya kerja lagi? Boleh saja. Di situ saya pengen lihat bang. Kenapa ini si warung baso ini kok rame gitu. Apa yang dilakukan boleh. Anda gratis bahkan dibayar. Walaupun upahnya minim gitu. Saya katakan jangan lihat upahnya. Jangan lihat upahnya. Tapi nilai ketika Anda belajar itu yang paling istimewa. Nggak apa-apa belajar lagi. Sudah dapat ilmunya keluar lagi gitu. Bikin lagi. It's okay nggak masalah. Sehingga kalau sudah membentuk sistem jadi business owner. Lama-lama usaha Anda besar. Anda akan naik nanti. Usahanya itu Anda akan lepaskan. Biar orang lainnya mengerjakan. Sehingga itu menjadi investasi Anda. Jangan langsung tadi sudah masuk ke pasar modal. Belum. Belum saatnya. Belum saatnya. Anda belum mau. Jangan ke situ dulu. Jangan. Saya akan mengkritisi ketika Anda main di pasar modal. Pakai investasi. Saya akan mengkritisi itu. Jangan dulu. Jangan dulu. Karena yang lebih real yang Anda lakukan Mas Robi. Adalah yang Anda ketahui Anda fahami dulu. Nanti ketika Anda bisa bertumbuh. Anda menjadi investor. Investornya adalah bisnis Anda sendiri. Bukan bisnis kepada orang lain. Ngapain Anda investasi kepada bisnis orang lain. Investasilah di bisnis Anda sendiri. Jadi nanti kalau sudah menjadi business owner. Itulah investasi bisnis Anda dan berkembang. Insya Allah. Semoga Allah memudahkan beliau. Namun tadi ada empat tahapan. Jadi employee. Jadi self employee. Jadi bisnis owner. Dan terakhir menjadi investor. Tahap-tahap. Ini tentunya kalau di preteli jadi panjang. Tapi insya Allah paling tidak begitu. Tujuannya adalah kita bekerja. Bukan untuk bekerja. Tapi bagaimana kita belajar. Insya Allah.